Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung saja berikut cara flashing HP X-series X27 plus pertama-tama temen-temen download dulu Frameware SP flash tool dan juga drivernya kemudian di ekstrak ya dan juga framework frameworknya ukurannya lumayan yang kecil cuman 289 MB 9 kita ekstrak ya jadi HP X-series ini kasusnya muncul sayangnya telah berhenti kemudian status bar sama navbar navigasinya itu yang bawah itu hilang dan juga kameranya juga dan lain-lain itu telah berhenti begitulah jadi kita mau flash X27 plus nih saya firmware nya Terima kasih udah yang udah mengupload jadi untuk linknya bisa cek di deskripsi ya deskripsi video ini HP HP speknya kalau yang beredar itu RAM 4GB internal 64GB tapi kita buktikan ya Apakah bener speknya tersebut ya kalau sudah di ekstrak temen-temen langsung buka saja SP flash toolnya jadi ini chipsetnya Mediatek ya temen-temen jadi kita flashing pakai SP flash tool saya pakai ini versi V5155 pokoknya ver flash tool versi V5 yang yang udah lumayan barulah kemudian kalau sudah kita buka kita klik saja skaternya ya skater loading kemudian arahkan ke Frameware yang sudah kita ekstrak tadi ya saya taruh di sini nih X-series kemudian Frameware nya kemudian klik saja MT itu tadi 6572 atau berapa itu kemudian preloader nya jangan kita centang ya kemudian klik download kemudian sambungin HP nya sambil tekan volume bawah teman-teman tekan dan tahan volume bawah posisi mati kemudian colokkan ke USB nya nanti kalau sudah bisa terdeteksi langsung otomatis jalan dengan bar merah kemudian bar hijau berjalan ini saya coba pakai volume bawah tadi salah nggak bisa kemudian saya coba pakai volume atas nah kalau sudah begini berarti sudah terdeteksi ya perangkat kita nah kemudian proses flashing berjalan sampai 100% kita tunggu saja ya teman-teman ini ternyata nggak makan waktu lama kok teman-teman karena Frameware nya juga ukurannya cuman berapa MB tadi 28270-an 280-an gitu jadi cepetlah process flashing nya ini saya cepetin juga ini saya cepetin ya teman-teman ya jadi kalau udah selesai nanti ada cendang hijau seperti ini kemudian kita langsung cabut saja ya HP nya kemudian kita nyalain ini nanti kering-keringnya munculnya kalau di pengaturan biasanya berbeda tipe karena ini HP apa ya HP HP Cina tapi ya bisa dibilang abal-abal cuman kan kadang orang tergiur sama speknya gitu padahal spek aslinya ya itulah cekupan gitulah jadi Frameware nya tuh kayak customer gitu ini masih animasi ya kita tunggu saja jadi ini setelah saya lihat-lihat itu RAM nya itu nggak beneran 4GB dan internalnya juga bukan 64GB ya kita lihat aja nanti ini masih meningkatkan versi masih proses loading nya teman-teman sambil menunggu jangan lupa untuk teman-teman klik subscribe untuk mendukung channel youtube saya dan juga tinggalkan komentar dan juga share sekiranya kalau video ini bermanfaat ya ini masih loading sebentar ya tunggu saja ada berapa itu mengoptimalkan nya itu 97 jadi ini nanti kalau kita sudah masuk ke menu kalau misalkan teman-teman mengalami Playstore nya nggak muncul atau aplikasinya cuman sedikit teman-teman jangan di reset ya langsung install aplikasi launcher saja APEC launcher atau launcher yang lain biar bisa muncul gitu nah ini sudah sampai menu ya tampilannya seperti ini ya nggak ada menu apa menunya cuman sedikit dan apa eh akun kita itu masih kayak HP nya kayak nggak nggak kereset gitu jadi kayak diganti di apa ya sistemnya aja gitu kita lihat di pengaturan ya bentar ini kecerahannya kok cerah banget nggak bisa diturunin ini tentang ponselnya aja tulisannya apa itu Note 10 plus Android versi 9 padahal tadi sebelum saya software itu tentang ponselnya X27 plus jadi ya kayak begini nih HP HP Cina kayak gini tuh ya kayak custom-an gitu ini saya mau coba install apa ya SD Insight jadi aplikasi SD Insight itu buat mendeteksi internalnya ini kameranya sudah bisa ya saya coba walaupun ya hasilnya ya seperti itulah bisa lihat sendiri teman-teman jadi untuk teman-teman jangan tergihur HP murah spek tinggi ya kalau misalkan mereknya kurang jelas kayak gini nanti malah kalau ada trouble malah susah bentar ya kita mau nyoba install aplikasi tapi playstore nya ini nggak ada padahal playstore nya tuh masih ada tapi kayak hilang gitu di di menu nya tuh kayak nggak ada gitu sebentar yang saya mau install SD Insight ini HP nya tuh ya kayak kondisinya seadanya lah dari fisik luar sih bagus cuman ya dalemannya ya kayak begini Android tampilannya aja masih seperti kit ketok sudah tadi saya nyoba mau nyoba install aplikasi yang versi lollipop ya ke atas itu nggak support ya di playstore nya tuh nggak support bentar ya ini saya mau coba install dari sini apakah bisa ini saya install dari playstore ini SD Insight ini MMC card nya ini lihat 3795 MB itu sama dengan 4 GB jadi ini internal memo internal ini ya internal penyimpanannya tuh cuman 4 GB jadi saya bisa simpulkan kalau HP ini sebenarnya tuh RAM nya 1 GB mungkin dan internal nya tuh cuman 4 GB itu tuh kalau kita mau buka playstore aja karena ini sudah ganti firmware jadi karena nggak ada di menu nya kita lewat pencarian tadi ini saya mau install APEC launcher ya biar tampil lah menu-menunya itu biar kelihatan gitu kita tunggu ya sudah menginstal APEC launcher teman-teman bisa pakai launcher lain sih sesuka hati cuman kalau bisa cari launcher yang jangan yang berat-berat lah soalnya ini internalnya tuh kecil takutnya nanti HP nya malah berhenti-berhenti atau apa gitu jadi HP ini cukup lah kalau buat WhatsAppan ataupun buka Facebook jangan ngarep untuk install aplikasi-aplikasi yang besar gitu ya karena saya nggak yakin ini bisa akhirnya ya internalnya aja dari SD inside itu kelihatan 4 GB doang tadi yang 8 GB itu micro SD nya ini kita buka saja ya APEC launcher nya setting saja sesuka hati nah kemudian klik next next gitu aja terus sampai muncul pilihan nanti homescreen peluncurnya gitu kita skip aja ini kalau disuruh apa sih upgrade yang pro ini kita langsung close aja kemudian kita klik homescreen ini tampilannya kalau pakai APEC launcher kayak gini nih navigasinya juga udah keluar kita pilih APEC launcher kemudian pilih selalu jadi nggak akan balik ke launcher bawaannya Hai kayak gini ya tampilannya setelah kita flashing ya jadi untuk kalian proses flashingnya seperti tadi jangan lupa step-stepnya kalau masih bingung bisa ulangi lagi dari awal ini saya coba cek email ya emailnya masih ada aman kemudian bentar saya lihat tampilannya nggak bisa diturun dan kecerahannya udah mentok sampai kemudian 1 selamat menikmati